Inilah penyebab Mark Marquez Crash di Mugello, Italia Gelaran MotoGP Italia yang diselenggarakan di sirkuit Mugello pada hari Minggu 11 Juni 2023 Benar-benar meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi Repsol Humber, terutama Mark Marquez Pasalnya, dia gagal finish di sirkuit tersebut Mark Marquez yang diketahui saat itu sedang battle dengan Luca Marini untuk memperebutkan posisi ketiga Mark Marquez mengerahkan segala tenaga dan upayanya untuk membuat Luca Marini berada di belakangnya Tepat di tikungan ke-15, Mark Marquez Crash, padahal balapan baru saja berlangsung, yaitu 5 lane berjalan Mark Marquez salah sedih kalah itu, karena dia terpaksa harus crash Mark Marquez karena kesalahan dalam membawakan kuda besi Repsol Honda RC213V-nya Bahkan diketahui, pembalap Repsol Honda John Mir dan pembalap LCR Honda Castrol Alex Rinn Dinyatakan tidak bisa menyelesaikan gelaran MotoGP Italia ini dikarenakan terjatuh Kecelakaan yang menimpa Mark Marquez ini menjadikan catatan terburuk dalam seri MotoGP 2023 kali ini Ada salah satu rider kebangsaan Jepang, yaitu Taka Aki Nagagami yang bisa mencapai garis finish dengan selamat Tetapi kecepatannya sangat tidak mampu bersaing dengan rival-rivalnya Taka Aki Nagagami finish di urutan ke-13, sirkuit Mujilo, Italia Karena kita semuanya harus mengambil terlalu banyak resiko dengan motor ini Hari ini, saya berkendara dengan baik Saya merasa cukup nyaman Saya mendorong Tapi, pada saat yang sama Saya menyadari bahwa Bagnaia dan Martin sedikit lebih cepat Saya kemudian mencoba untuk menjaga kecepatan saya Dan tetap satu grup dengan Marini Tapi, seperti sepanjang musim Kami kesulitan di zona pengereman Sejak lap pertama, saya mengalami saat-saat cemas Ketika roda depan saya terkunci Dengan buruk sebelum tikungan ke-10 Kemudian, pada lap ke-6 Kejadian serupa terjadi di tukungan terakhir Sehingga saya terlempar keluar Saya ingin mengatasi situasi Tapi, tiba-tiba Saya kehilangan kendali atas roda depan Tentu, itu kesalahan saya Tapi, akhir pekan depan Kami menghadapi dua balapan berikutnya Saya ingin memperjelas bahwa Kecelakaan ini hanyalah salah satu akibat dari masalah kami Kecelakaan ini dimulai di zona pengereman Dimana, saya tidak bisa mengerim dengan cukup cepat Dan kemudian tetap berada di racing lane Saya cukup tenang hari ini Tapi, ketika saya terbawa suasana Saya seperti Oke, saya akan mencoba menyelesaikan tikungan di luar Dan jika motornya tidak menjadi lebih baik Kami mungkin harus merubah mentalitas kami Dan menerima hasil yang buruk Ungkap Marmarges Rider-rider Honda di Mujilo Benar-benar terburuk Dan rider-rider Ducati Benar-benar mendominasi jalannya race MotoGP Mujilo Italia kali ini Begitu banyak PR yang harus dikerjakan oleh tim Honda Untuk mengejar ketertinggalan ini Apakah tim Honda dapat menyelesaikan masalah yang terjadi ini? Dan apakah Marmarges akan menang di kandang sendiri pekan depan? Ataukah akan kehilangan title The King of Sassan Ring? Inilah penyebab Marmarges crash di Mujilo Italia Gelaran MotoGP Italia Yang diselenggarakan di sirkuit Mujilo Pada hari Minggu 11 Juni 2023 Benar-benar meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi Repsol Honda Terutama Marmarges Pasalnya Dia gagal finish di sirkuit tersebut Marmarges yang diketahui saat itu Sedang battle dengan Luca Marini Untuk memperlukan posisi ketiga Marmarges mengerahkan segala tenaga dan upayanya Untuk membuat Luca Marini berada di belakang muncul Tepat di tikungan kelima belas Marmarges crash Padahal balapan baru saja berlangsung Yaitu lima lane berjalan Marmarges sangat sedih kala itu Karena dia terpaksa harus crash Karena kesalahan dalam membawakan kuda besi Repsol Honda RC213V-nya Bahkan diketahui Pembalap Repsol Honda John Mir Dan pembalap LCR Honda Castrol Alex Rinn Dinyatakan tidak bisa menyelesaikan gelaran MotoGP Italia ini Dikarenakan terjatuh Kecelakaan yang menimpa Marmarges ini Menjadikan catatan terburuk dalam seri MotoGP 2023 kali ini Ada salah satu rider kebangsaan Jepang Yaitu Taka Akil Nagagami Yang bisa mencapai garis finish dengan selamat Tetapi Kecepatannya sangat tidak mampu bersaing dengan rival-rivalnya Taka Akil Nagagami Finish di urutan ke-13 Siruit Mujelo Italia Karena kita semuanya harus mengambil terlalu banyak resiko dengan motor ini Hari ini Saya bergendara dengan baik Saya merasa cukup nyaman Saya mendorong Tapi Pada saat yang sama Saya menyadari bahwa Bang Naya dan Martin sedikit lebih cepat Saya kemudian mencoba untuk menjaga kecepatan saya Dan tetap satu grup dengan Marini Tapi Tapi Seperti sepanjang musim Kami kesulitan di zona pengereman Sejak lap pertama Saya mengalami saat-saat cemas Ketika roda depan saya terkunci Dengan buruk sebelum tukungan ke-10 Kemudian pada lap ke-6 kejadian serupa terjadi di tukungan terakhir Sehingga Sehingga saya terlempar keluar Saya ingin mengatasi situasi Tapi Saya tidak bisa mengerim dengan cukup cepat Dan kemudian tetap berada di racing line Saya cukup tenang hari ini Tapi Ketika saya terbawa suasana Saya seperti Oke Saya akan mencoba menyelesaikan tikungan di luar Dan jika motornya tidak menjadi lebih baik Kami mungkin harus merubah mentalitas kami Dan menerima hasil yang buruk Ungkap Mar Marquez Rider-rider Honda di Mujilo Benar-benar terburuk Dan rider-rider Ducati Benar-benar mendominasi jalannya race MotoGP Mujilo Italia kali ini Begitu banyak PR yang harus dikerjakan oleh tim Honda Untuk mengejar ketertinggalan ini Apakah tim Honda dapat menyelesaikan masalah yang terjadi ini? Dan apakah Mar Marquez akan menang di kandang sendiri pekan depan? Ataukah akan kehilangan title The King of Shazenry?